Asa Usun Gunung Batak Di sebuah dasa tak jauh dari Gunung Brahma Mereka beras orang negeri yang cantik cerita Ia diberi nama Rora Anto Kalian tau gak kenapa dia diberi nama Rora Anto? Karena dulu saat dia dilahirkan Dia tidak menangis seperti baik pada dunia Kalau dahin baduk dunia pasti menangiskan Tapi Rora Anto hanya diam saja Rora Anto dalam masa jauhnya tenang Oh iya, kalian tau gak? Pada suatu hari saat Rora Anto meninjauh masa jauhnya Dia baru dijumpai oleh Rora Anto yang datang kemulakan Tapi sebenarnya ditolak orangnya Dan sebuah seorang raksasa yang badannya amat besar Bukannya beris dan sayi Yang bergesa, jamunya, kumisnya, asap Raksasa itu tak berpulang dari Rora Anto Seperti ini Wahai Rora Anto Maukah kau menikah denganku? Rora Anto amat ketakutan Karena dia takut menyampaikan peruangannya Raksasa itu pasti marahku Aduh, bagaimana ini? Aha Baiklah Rora Anto, aku mau kau konsulti Asalkan kau mau menurutkan perbintaanku Baiklah, datangkan cepat Apa perbintaanmu? Akan ku turuti Ubah lagu drama itu menjadi dana Dalam waktu satu malam Sebelum kajam menyisi Dan sebelum erjatel di kakak Dan itu, nasa dapat selesai Kandang paku buat mandi Hahaha Baiklah, akan kulak sana Kandang-kandang Dan pari lama-lama Nasa itu pun mulai menggali Menggali dan terus menggali Kandang-kandang Batu dan tanah Ia lewatkan Sebatang dari sebatang Pohon dihutan Ia cabai diri Dan ia lewat Pohon selatan 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 buruk Tak dengar Di setiap malam Semua binatang buah selatan Ketakutan Kalau Rora Anto Amat berisah Karena Perkerjaan sesuatu Amat dia Malah masih panjang Tetapi Danau itu Hampir selesai Rora Anto memintai satu ide Dia segera berlari berhubung Untuk mengambil alu Dan segera menunggu padi Wanita-wanita di dasa Penggalung Dan ikut menunggu padi Ayam jantan pun terkejut Melihat Para wanita menunggu padi Dan Semua Ayam jantan di dasa Berkompok Sangat berkompok Tepat Terus Ketakutan terkejutnya Raksasa itu Mendengar suara Ayam jantan di pangkok Dia pun melihat ke arah timur Tapi Dia masih belum melihat kajar Dan malah pun juga Masih gelap Tiba-tiba Paki Raksasa itu Amat lemas Dan Ia pun terjatuh Oh, proro antem, proro antem Kelur raksasa itu Batok dan tanah pada yang terakhir mengutupi kelur raksasa Dan disebutlah sebagai gunung batok Danau di sekitar gunung batok belum sampai diisi air Oleh para orang di dasaku, disebutlah danau itu sebagai seorang budi Yang berarti lo pasir Itu tadi cerita domen asap usul gunung batok Gimana? Kalian setangga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh